Halo teman-teman semangat bereksplorasi tampak di depan beberapa potongan dari batang sancang indukan yang dipotong dengan ukuran kurang lebih 5 sampai dengan 10 cm bahan ini kita akan rencana menjadikannya sebagai bahan setekan untuk pembuatan bonsai bahan sancang langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menyediakan beberapa bahan dan alat seperti yang tadi nampak disitu saat ini dilakukan proses pengirisan untuk menghilangkan setengah cm kambium pada bagian pangkal bahan potongan sancang pengirisan pangkal ini adalah tips terkini yang biasa dilakukan oleh pegiat bonsai untuk melakukan proses stek sehingga menghasilkan kualitas akar yang subur dan sehat berikutnya tampak adalah beberapa bagian dari pangkal yang sudah diiris dilakukan pemolesan bahan bawang yang bertujuan untuk mempercepat dan merangsang dan langkah terakhir adalah memoles bagian ujung dan pangkal potongan dengan menggunakan bahan salep kambium mereposisi beberapa bahan pada media tanam dengan material media tanam tentunya yang membantu untuk mempercepat proses penumbuhan secara subuh dan sehat adalah pasir malang yang digunakan oke teman-teman demikian dulu informasi mengenai review pembuatan bonsai dari bahan sancang stek selamat menikmati